Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Kusrini dari Universitas Amikom Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang database management system khususnya terkait dengan normalisasi. Ini adalah video kedua saya terkait dengan normalisasi. Sebelumnya sudah kita bahas bagaimana cara membuat normalisasi dengan beberapa langkah. Selain menggunakan normalisasi, saya juga sudah pernah menjelaskan bahwa dalam penyusunan database, perancangan database, kita bisa menggunakan dua pendekatan, yaitu berbasis objek atau berbasis rekod. Berbasis objek dengan menggunakan ER diagram, sebagaimana sudah saya tunjukkan pada video-video terdahulu. Kemudian yang berbasis rekod ini dengan menggunakan normalisasi. Apa yang dimaksud dengan normalisasi atau kapan kita akan menggunakan normalisasi? Bapak-Ibu, teman-teman, ketika kita merancang sebuah sistem, kemudian di tempat kita merancang tersebut, itu belum didefinisikan. Seperti apa bentuk transaksinya, seperti apa laporannya, bentuk laporannya, maka pendekatan yang bisa kita gunakan itu lebih baik menggunakan ER diagram. Di mana kita akan menentukan objek-objek beserta relasinya, kemudian nanti akan kita buat tabel. Kemudian, kalau kita dalam menyusun sistem, itu ternyata di pihak objek itu sudah diketahui bentuk laporannya, bukti transaksinya, itu akan lebih mudah kita dekati dengan menggunakan pendekatan normalisasi, yaitu dengan memperhatikan rekod-rekod, baris-baris yang ada di dalam laporan ataupun di dalam transaksi, apakah dia sudah memenuhi bentuk normal ke-1, 2, BCNF, dan seterusnya. Apa yang dimaksud dengan normalisasi? Ini juga sudah pernah saya singgung dalam video normalisasi yang pertama, yaitu cara pendekatan dalam membangun desain logika basis data relasional yang tidak secara langsung berkaitan dengan model data, tetapi dengan menerapkan sejumlah aturan dan kriteria standar untuk menghasilkan struktur tabel yang normal. Atau bisa juga disebut proses pengelompokan data elemen menjadi tabel-tabel yang menunjukkan entiti dan relasinya. Tujuannya apa? Yaitu mendesain database dengan tabel-tabel hanya berisi data yang diperlukan, memiliki sesedikit mungkin redundansi, mengeefisienkan update, dan juga menghindari kemungkinan kehilangan data secara tidak disengaja. Ini adalah contoh yang juga sudah pernah saya tunjukkan sebelumnya. Di sini ada data terkait dengan mahasiswa yang diwakil oleh NIM nama, kemudian mata kuliah, kode mata kuliah SKS, dan nilai. Seorang mahasiswa mengambil mata kuliah mendapatkan nilai. Dalam hal pencatatan di kondisi nyata, mahasiswa tidak hanya diwakili oleh NIM nama, tetapi juga bisa ada jenis kelamin, agama, tanggal lahir, tempat lahir, asal sekolah, dan lain sebagainya. Tetapi dalam contoh ini hanya saya sebutkan dua saja. Kemudian ciri tabel yang tidak normal itu adalah ada insertion anomaly. Kalau saya memasukkan data baru, satu ani seorang mahasiswa, sudah ada datanya di dalam database kita, lalu akan mengambil mata kuliah. Dia sudah mengambil agama dan bahasa, mau mengambil lagi baru, matematika misalnya. Maka saya harus menuliskan data lengkap ani tersebut. Satu ani. Kalaupun ada jenis kelamin, tanggal lahir, agama, dan lain sebagainya, itu pun juga harus ditulis. Sehingga ada dobel, ada pencatatan ganda ketika penambahan data. Ketika menghapus data pun demikian. Misalnya ani, ini akan dihapus. Satu ani. Ini ternyata enggak jadi, jadi mahasiswa. Jadi mau dihapus saja misalnya. Kalau mau dihapus berarti kita akan menghapus seluruh baris yang berkaitan dengan ani tersebut. Baris nomor satu, nomor dua. Kalaupun ada baris-baris yang lain terkait dengan dia, itu pun harus dihapus. Lalu ciri yang lain adalah update anomaly. Yaitu ketika ada perubahan data. Sebagai contoh, ani nomor satu itu adalah namanya Anita sebenarnya. Maka kita harus melakukan perubahan terhadap seluruh data terkait. NIMSA itu semuanya diganti dengan Anita. Di sini ada redundansi. Ada pengulangan yang tertulis di nama ini. Satu ani, satu ani lagi, dan seterusnya. Sehingga nama ini adalah atribut yang redundan. Redundan, ratna, dan sebagainya. Kemudian atribut yang redundan lain adalah mata kuliah. Ketika saya punya A, maka dia agama. A, agama lagi. Atribut lain yang redundan adalah SKS. Saya punya A itu dua. Kemudian A dua lagi, dan seterusnya. Sehingga ini adalah redundan. Baik. Supaya ini tidak terjadi redundansi, maka harus memenuhi syarat tabel supaya dikatakan normal. Ada tiga syaratnya, sudah pernah kita bahas. Syarat yang pertama dan kedua sudah dibahas pada video sebelumnya. Dan pada kesempatan ini kita akan fokus pada syarat yang ketiga, yaitu tidak melanggar voice code normal form atau BCNF. Jika tidak bisa, minimal tidak melanggar bentuk normal ketiga. Kita akan berikan contoh. Ini adalah sebuah sistem, sistem informasi penjualan, di mana dalam sistem ini terlibat banyak entitas, ada kasir, bagian stok, manajer, keuangan, dengan hak aksesnya masing-masing. Kasir mengelola data penjualan, bagian stok mengelola data pembelian keuangan, itu punya transaksi utang dan juga penerimaan pihutang. Masing-masing akan punya satu bukti transaksi. Setiap satu bukti transaksi, ini kemudian akan kita buatkan satu tabel universal. Yang ingin saya tunjukkan di sini adalah bahwa satu tabel universal itu tidak hanya satu dalam sebuah sistem, tapi satu dalam setiap bukti transaksi. Kita punya data penjualan, data pembelian, pembayaran utang, pihutang, laporan penjualan, tapi hari ini pada kesempatan ini yang akan saya bahas itu hanya pada bagian data penjualan. Dalam data penjualan ini, saya akan punya contoh bukti transaksi seperti ini. Nota penjualan perusahaan Just Example, Jalan Perjuangan nomor 5, Yogyakarta. Ini hanya contoh saja. Kemudian di situ ada nomor nota, pelanggan, kasir, barang yang dibeli, nama barangnya jumlah, harga satuannya subtotal, DP, kurang bayar, jatuh tempo. Berarti ini pembeliannya secara kredit. Kemudian tanggal, kemudian siapa yang bertanggung jawab dari customer yang melakukan utang kepada kita. Ini bukti transaksi, kemudian akan dijadikan dasar untuk membuat tabel universal atau tabel tidak normal. Tabel universal itu adalah tabel yang apa adanya, kita punya apa adanya bentuknya, kemudian ini nanti akan kita susun seluruh atribut yang berbeda antara satu nota dengan nota yang lainnya. Kalau judul nota penjualan, satu nota dengan yang lain sama, nama perusahaannya sama, alamatnya sama, berarti tidak perlu dicatat. Yang perlu dicatat adalah mulai dari nomor nota, kemudian pelanggan, sampai dengan terakhir. Sehingga kita akan punya di sini nomor nota, kemudian saya punya nama pelanggan, saya punya kode pelanggan, saya punya nama kasir, ada kode barang, nama barang, jumlah, harga satuan, kemudian saya punya subtotal, lalu punya total, DP, kurang bayar, lalu jatuh tempo, lalu ada tanggal, siapa penanggung jawabnya, nama kontaknya, dan juga nomor telponnya. Seluruh atribut kita ambil, kita masukkan ke dalam tabel universal. Tidak peduli dia multivalid atribut, tidak perlu dia redundant. Dan hasilnya, tabelnya akan jadi seperti ini. Kalau kita tulis dalam menu tabel, akan menjadi seperti itu. Kalau kita perhatikan, di sini ada dua baris data, ada dua baris. Di sini baris yang pertama, 83453, ini sesuai dengan nomor nota yang ada di dalam contoh. Kemudian yang kedua, ini misalnya kita memiliki bukti transaksi yang lain. Jadi, satu bukti transaksi itu akan menjadi satu baris data. Toko ABC diambil dari sini. Kemudian kode pelanggannya, nama, dan seterusnya. Kalau diperhatikan pada bagian kode barang, ini isinya ada tiga data. Data B01, B05, B03. Ini yang kita sebut dengan multivalid atribut. Di nama barang juga begitu, jumlah, harga satuan, subtotal, ini juga terjadi multivalid atribut. Tapi karena ini tabel universal, atau tabel tidak normal, jadi tidak masalah. Berikutnya adalah kita akan mengevaluasi atribut-atribut itu dalam bentuk normal ke satu. Yang pertama, atribut harus bernilai tunggal, atau atomik, tidak boleh bernilai ganda, atau multivalid atribut. Kemudian kita akan menambahkan atribut yang diperlukan, terutama adalah calon primeriki. Ini adalah atribut-atribut yang kita punya tadi. nomor nota, nama pelanggan, ini harusnya punya kode pelanggan, sudah punya di sini, tidak masalah. Kemudian nama kasir, harusnya kita punya kode kasir. Tidak punya, tidak ada, berarti kita tambahkan. Di sini ada kode kasir. Kode barang, kita punya nama barang, sudah aman berarti, tidak perlu ditambahkan. Kemudian langkah berikutnya adalah kita akan menghapus atribut yang tidak diperlukan, yang berpotensi menyebabkan redundansi. Saya berikan contoh di sini, yang berpotensi menyebabkan redundansi, itu antara jumlah harga satuan dan subtotal. Kenapa begitu? Kalau saya punya jumlah, jumlah misalnya 10, kemudian harga satuannya adalah 1 juta, maka saya akan punya subtotal, itu sebanyak 10 juta. Kalau tiga-tiganya saya catat di dalam sistem, maka ada kemungkinan kekeliruan pencatatan. Seandainya jumlahnya tidak tercatat 10 juta, tetapi 9 juta, maka ini akan ada bias. Yang benar itu jumlah barangnya 9, harga 1 juta, sehingga subtotalnya adalah 9 juta, atau jumlahnya 10, tapi harga satuannya 900 ribu, sehingga subtotalnya 9 juta, atau jumlahnya betul 10, harganya 1 juta, subtotalnya adalah 9 juta. Karena ini menyebabkan kerancuan, maka kita harus menghapus salah satu dari atribut tersebut. Bisa kita pilih jumlah, berarti untuk mendapatkan jumlah, kita akan membagi subtotal dengan harga satuan. Atau harga satuan, kita ambil dari subtotal dibagi jumlah, atau subtotalnya yang kita hapus. Ketika kita ingin tahu subtotalnya, kita akan mengalihkan jumlah dikalikan harga satuan. Hanya mengalihkan itu lebih mudah daripada membagi, maka saya akan pilih yang dihapus adalah subtotal. Total juga begitu, bisa didapatkan dari jumlahan-jumlah dikalikan harga satuan. Kemudian berikutnya adalah kurang bayar. Kurang bayar itu diperoleh dari total dikurangi dengan DP. Sehingga atribut-atribut pada tabel normal ke satu, itu menjadi ada perubahan. Tadi yang dihapus itu adalah, ada penambahan pada kode kasir di bagian sini. Kemudian ada penghapusan di subtotal. Ini tadi kita hapus, sehingga di sini tidak ada lagi, di tabel yang bawah tidak ada lagi subtotal setelah harga satuan. Kemudian total juga kita hapus, termasuk kurang bayar juga kita hapus. Kemudian ada jatuh tempo, tanggal. Ini harusnya masih ada nama kontak dan juga teleponnya. Ini masih ada data nama kontak dan teleponnya. Berikutnya, setelah kita memiliki tabel bentuk normal pertama, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat tabel bentuk normal kedua atau second normal form. Yang perlu diperhatikan, dalam proses pembentukan normal kedua ini, kita mengevaluasi dari bentuk normal pertama, lalu kita cari atribut yang bisa menjadi primary key. Setelah itu kita evaluasi apakah atribut yang lain itu benilai tunggal, kalau benilai tunggal kita masukkan dalam satu tabel, atau benilai jama, atau ganda. Kalau benilai ganda, maka kita buatkan tabel baru dengan primary key-nya adalah primary key tabel yang pertama tadi, tabel induknya bersama dengan perwakilannya, atribut perwakilannya. Ini adalah contoh transaksi penjualan, dan ini adalah atribut-atribut yang sudah kita evaluasi tadi dengan penambahan kode kasir, kemudian penghapusan subtotal, total, dan kurang bayar. Kemudian kita akan membuat tabel bentuk normal kedua. Apa yang dilakukan di dalam tabel bentuk normal kedua, kita akan memilih atribut yang bisa dijadikan primary key, yaitu atribut yang pasti berbeda antara satu nota dengan nota yang lain. Di sini kita akan pilih yang nomor nota. Kenapa nomor nota? Kenapa bukan kode barang? Karena kode barang masih mungkin di nota berikutnya menggunakan kode yang sama. Demikian pula dengan pelanggan. Jadi yang diambil adalah bagian nomor nota ini sebagai primary key. Yang bernilai tunggal, mana yang bernilai tunggal? Toko ABC ini bernilai tunggal, kodenya ini bernilai tunggal, kasirnya termasuk kodenya juga bernilai tunggal. Kode barang, nama barang, jumlah, harga satuan, nilainya banyak. Subtotal tadi sudah dihapus. Kemudian DP ini juga bernilai tunggal, jatuh tempo bernilai tunggal, tanggal, kemudian kontaknya dan juga telponnya ini bernilai tunggal. Sehingga ini bisa kita susun, tabelnya begini. Nomor nota di sebelah kiri panah artinya primary key, diikuti nama pelanggan, kode pelanggan, kode kasir, nama kasir. DP, jatuh tempo, tanggal, nama kontak, dan telpon. Kemudian yang bernilai banyak, yang bernilai banyak di sini kita punya kode barang, nama barang, jumlah, dan harga. Berarti mereka akan kita buatkan tabel baru, bisa dijadikan satu ketika mereka berhubungan. Jadi nama barang itu adalah dari kode tersebut, jumlah itu adalah jumlah dibeli terhadap barang tersebut, harganya juga begitu. Berarti mereka berkaitan ini bisa kita buat menjadi tabel baru. Dengan primary key-nya adalah primary key tabel yang pertama tadi, yaitu nomor nota. Diikuti perwakilannya. Perwakilannya antara kode barang, nama barang, jumlah, dan harga satuan. Saya pilih kode barang. Sehingga jadinya tabelnya akan seperti ini. Dari tabel normal pertama, saya menghasilkan dua buah tabel. Karena tabel yang pertama tadi untuk yang bernilai tunggal, tabel yang kedua untuk yang bernilai ganda. Kalau ada atribut yang bernilai ganda lagi yang lain dan tidak berkaitan dengan kode barang, nama barang, maka memungkinkan dibuatkan tabel baru lagi. Sehingga dalam tabel normal kedua tidak selalu menjadi dua buah tabel. Bisa jadi tiga. Bisa jadi hanya satu ketika tidak ada yang bernilai ganda. Baik. Setelah kita memiliki tabel normal kedua, langkah selanjutnya adalah kita susun dalam bentuk BCNF, voice code normal form. Aturannya di sini semua atribut tidak boleh memiliki ketergantungan transitif. Atau dengan kata lain adalah atribut yang selingkuh. Yang mana itu, misalnya di sini atribut B bergantung pada A. Artinya setiap satu nilai A saya punya satu pasangan B. Atribut C juga bergantung pada A. C ini bergantung pada A. Karena setiap satu nilai A saya punya pasangan satu C. Tetapi di sini kita perhatikan C juga bergantung pada B. Sehingga C ini adalah atribut yang selingkuh. Yang selingkuh harus dikeluarkan dari tabel ini. Ini tidak boleh begini. Sehingga jadinya tabelnya adalah A diikuti oleh B. Bagaimana nasibnya C? Kita buatkan tabel baru bersama dengan selingkuhannya. Yaitu B. Jadilah tabel yang kedua seperti ini. Kemudian kalau kita terapkan pada tabel bentuk normal kedua kita. Ini adalah tabel bentuk normal kedua kita tadi. Second normal form. Kita evaluasi atribut mana yang selingkuh saling bergantung di sebelah kanan. Nama pelanggan itu bergantung kepada kode pelanggan. Ada lagi yang bergantung pada kode pelanggan? Ada ya. Nama kontak itu bergantung pada kode pelanggan. Kemudian telpon itu juga bergantung pada kode pelanggan. Karena ini adalah telponnya kode pelanggannya. Telpon dari pelanggan itu. Kemudian nama kasir itu bergantung pada kode kasir. Sehingga saya akan punya tabelnya seperti di bawah. Yang selingkuh-selingkuh dihapus. Nama pelanggan, nama kasir, nama kontak telpon dihapus. Sehingga saya punya nomor nota, diikuti kode pelanggan, kode kasir, DP, jatuh tempo, dan tanggal. Bagaimana nasibnya nama pelanggan, nama kontak, dan telpon? Tadi mereka bergantung pada kode pelanggan. Kita buatkan tabel baru yang kedua. Yaitu kode pelanggan diikuti nama pelanggan, nama kontak, dan telpon. Bagaimana nasibnya nama kasir? Kita buatkan tabel berikutnya. Dia bergantung pada kode kasir. Sehingga satu tabel normal kedua bisa menjadi tiga buah tabel. Dalam hal ini menjadi tiga buah tabel. Bagaimana dengan tabel yang kedua? Nomor nota, kode barang, nama barang, jumlah harga satuan. Ada enggak yang saling selingkuh di sebelah kanan atau selingkuh dengan salah satu di sebelah kiri? Ada, yaitu nama barang itu dia bergantung kepada kode barang. Maka kita pelakukan yang sama, nama barang dikeluarkan. Sehingga tabelnya menjadi nomor nota, diikuti kode barang, bersama dengan kode barang menjadi primeriki, diikuti jumlah dan harga satuan. Lalu nama barang dibuatkan tabel baru bersama dengan kode barang. Oke, sehingga tabel yang kedua, satu tabel di normal kedua menjadi dua buah tabel di BCNF. Jadi tidak selalu bahwa tabel di normal dua akan menjadi dua atau tiga, ini tergantung berapa banyak atribut yang selingkuh. Bisa juga satu tabel normal kedua itu sama persis dengan tabel BCNF ketika semua atributnya tidak ada yang selingkuh. Baik, sekarang kita memiliki lima buah tabel. Tabel-tabel tersebut, yang pertama saya punya tabel nomor nota. Nomor nota ini isinya nomor nota, kode belangan, kode kasir, DP, jatuh tempo, tanggal. Saya beri nama penjualan, saya beri nama penjualan, kalau ditulis dalam tabel seperti itu. Yang kedua, saya punya kode pelanggan, nama pelanggan, nama kontak, dan telpon. Ini saya beri nama pelanggan, jadilah tabelnya begini. Primerikinya yang di sebelah kiri panah, sebelah kiri panah, sehingga ini yang saya beri tanda bintang, yang akan menjadi primeriki. Kode pelanggan pada tabel pelanggan, ini akan menjadi penghubung dengan tabel penjualan, tadi yang selingkuh tadi dikeluarkan, itu nanti akan berhubungan sebagai primeriki dan forenki. Sehingga kode pelanggan di penjualan, itu akan direlasikan ke tabel pelanggan, di kolom kode pelanggan. Kemudian yang berikutnya, saya punya tabel yang ketiga, yaitu tabel kasir. Tabel kasir, yang isinya adalah kode kasir dan nama kasir, primerikinya kode kasir. Kode kasir tadi itu adalah pecahan dari tabel penjualan. Berarti ini juga akan menjadi primeriki, forenki, akan ada relasi di sini. Berikutnya, saya punya nomor nota, kode barang, jumlah harga satuan. Saya beri nama detail penjualan atau detail nota. Kemudian nomor nota di situ, nomor nota pada tabel detail nota, itu tadi adalah pecahan dari tabel penjualan, sehingga ini akan menjadi forenki, yang menghubungkan dengan penjualan. Kemudian tabel yang terakhir, saya punya tabel barang. Isinya kode barang dan nama barang. Primerikinya adalah kode barang. Ini adalah pecahan dari tabel detail nota. Sehingga di situ juga akan menimbulkan relasi antara kode barang di detail nota dengan tabel barang di kolom kode barang. Dengan demikian, kita akan menghasilkan lima buah tabel beserta relasinya. Walaupun tadi itu dari satu bukti transaksi menjadi satu tabel universal, akhirnya bisa kita evaluasi, kita lakukan pemecahan, dan akhirnya menjadi tabel-tabel beserta relasinya. Inilah cara membuat tabel-tabel beserta relasinya dengan teknik normalisasi, dengan memperhatikan aturan bentuk-bentuk normalisasi ke-1, ke-2, dan juga normalisasi BGNF. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait proses normalisasi, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!